Hai assalamualaikum kalau kalian masih punya daging kurban kita buat nasi goreng kambing yuk Nah disini aku mempunyai daging kambing yang udah aku cuci bersih terus aku bungkus dengan daun papaya sebanyak 350 gram kemudian ini kita akan potong-potong nah potong-potongnya disesuaikan selera aja kalau kalian ingin agak besar boleh nah ini aku potongnya agak sedang nah untuk daging kambingnya disini aku menggunakan yang ada lemak-lemaknya ya teman biar lebih enak aja nah ini udah kemudian kita sisihkan untuk bumbunya kita buat yang simple-simple aja disini aku mempunyai 7-8 siung bawang merah kita potong-potong nah kalau mau lebih enak lagi boleh dibanyakin bawang merahnya nah ini udah kemudian kita sisihkan 6 siung bawang putih sama seperti bawang merah kita potong-potong juga ini kita lakukan sampai semua bawang putihnya habis kemudian aku tambahkan 3 buah cabai merah keriting nah kalau kalian suka pedas kalian boleh ganti dengan cabai rawit ini kita potong serong memanjang kemudian ini kita sisihkan kita panaskan teflon lalu kita cempungin bawang merah dan bawang putihnya ini kita tumis sebentar aja sampai bawang merah dan bawang putihnya ini agak layu lalu kalian bisa cempungin cabai keritingnya nah ini kita tumis sampai benar-benar layu dan wangi kemudian kita masukkan daging kambing yang sudah kita potong-potong nah ini kita waseng-waseng aja ya teman jangan diberi air karena daging kambingnya ini akan mengeluarkan air kaldunya sendiri nah ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata nah disini aku menggunakan bumbu raci kare ini wangi banget karena kita buat yang simple-simple aja tidak pakai ngulek-ngulek jadi kita pakai bumbu instan aja nah ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata nah kalian bisa lihat ada airnya kan teman kemudian kita tambahkan sesening seperti kaldu bubuk dan garam kalian bisa koreksi rasa karena bumbu instannya sudah memiliki rasa jadi jangan sampai keasinan nah disini aku tambahkan kecap manis juga minyak wijen kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata tambahkan lada bubuk kemudian aduk lagi pastikan daging kambingnya ini benar-benar empuk nah disini aku masih tambahin lagi kecap manis sebanyak 1 sendok makan nah ini kita aduk ya hingga semuanya tercampur rata kemudian kita masukkan nasinya tapi pastikan daging kambingnya sudah benar-benar empuk ya teman karena kita menggunakan daging kambing muda jadi daging kambingnya ini cepat banget empuknya nah ini kita aduk ya nasinya nah ini sudah mulai matang kemudian ini kita angkat kemudian kalian bisa sajikan di piring saji ini asli wangi banget buatnya simple dan recommended untuk kalian coba jadi gak usah beli nasi goreng kambing lagi di luaran buat aja di rumah nah disini aku kasih garnis irisan tomat dan acar nanas juga sambalnya nah disini juga aku kasih irisan jeruk nipis kalau suka ya nah gimana cara buatnya mudah dan simple kan teman jadi kalau kalian masih punya stok kambing di rumah coba resep yang satu ini dijamin ketagihan nah ini asli enak banget daging kambingnya ini empuk banget karena kita menggunakan daging kambing muda pokoknya ini recommended untuk kalian coba di rumah nah jika kalian suka dengan resepnya boleh dong di like dan di share yang banyak ke sosial media kalian dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini bunyikan loncengnya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih sampai ketemu di resep-resep selanjutnya assalamualaikum dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya 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 dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya